Kehidupan seorang kultifator seperti kehidupan semut. Jika mereka tidak bisa menjadi kuat, mereka hanya akan menjadi umpan meriam bagi orang lain, pikir murongcong dalam hati. Artinya selain menjadi kuat, tidak ada pilihan lain. Jika tidak, saya akan menjadi seperti orang-orang ini. Di tebing yang menjorok, di kastil yang megah. Jenderal Iblis Darah yang mengenakan jubah merah tua duduk di singgah sana merah. Dia memegang cangkir anggur emas dan duduk di sana tanpa ekspresi. Tanpa melihat lebih dekat, wajah Jenderal Iblis Darah tidak berbeda dengan wajah pemuda manusia. Namun, mata merah di wajah pucatnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas yang akan menyebabkan seseorang gemetar. Di bawah aula besar, ada 12 pilar di kedua sisinya. Di samping setiap pilar, ada 10 blood demon berpakaian merah. Jenderal Setan Darah mengangkat cangkir anggur emas dan menyesapnya dengan lembut. Noda merah tertinggal di bibirnya. Rupanya, ini sebenarnya bukan anggur yang luar biasa, itu adalah secangkir darah manusia segar. Sangat mungkin itu berasal dari murid pavilion Sabat Surgawi yang ditangkap. Jenderal Setan Darah menyeka darah dari sudut bibirnya dan menunjukkan ekspresi mabuk. Dia berkata, darah manusia segar yang lesat. Saya belum mencicipinya selama 20 tahun di tempat ini. Sial, sial. Tiba-tiba, setan darah berlumuran darah masuk ke aula besar dengan cemas. Dia berjalan maju dan berlutut di bawah singgah sana. Dia dengan hormat berkata, Tuan Jenderal Iblis, Iblis bayangan yang kamu kirimkan semuanya telah dilenyapkan. Menurut instruksi Anda, saya telah mengirimkan semua setan darah di dalam istana enam jam yang lalu. Karena Jenderal Raja Iblis sedang berkultivasi secara tertutup, saya tidak dapat melaporkannya sampai sekarang. Senyum tipis terlihat di wajah Jenderal Iblis darah. Dia meletakkan cangkir anggur emas di atas meja di samping tahta dan berkata, tidak masalah, itu adalah sesuatu yang sesuai harapan. Mereka seperti anjing, menurutku mereka tidak akan banyak berguna. Terlebih lagi, kami hanyalah proyeksi di sini, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjing. Bahkan lebih banyak alasan untuk tidak mempedulikan mereka. Pergilah dulu, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selama kita bisa menghalangi sekelompok orang itu selama satu hari dan menyelesaikan upacaranya, semuanya akan baik-baik saja. Orang yang berlutut di tanah bangkit dan mengucapkan terima kasih sebelum dia segera meninggalkan Aula Besar. Jenderal Setan Darah mengambil cangkir anggur itu lagi. Cahaya menakutkan muncul di mata merahnya. Dia menghabiskan semua darah di cangkir anggur sebelum dia dengan dingin berbicara, suatu hari nanti. Yang saya butuhkan hanyalah satu hari dan saya dapat mengubah pavilion Sabre Surgawi kembali menjadi reruntuhan. Apakah begitu? Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Suara mengejek yang dingin tiba-tiba bergema di Aula Besar. Tanda hubung... Tanda hubung... Di hutan gelap, kelompok 4 Xiao Chen terus maju. Ular setan merah menempati wilayah yang sangat luas di hutan ini. Meski berjalan selama satu jam, mereka tidak bertemu dengan binatang iblis lainnya. Setelah mereka keluar dari wilayah ular iblis merah, mereka bertemu dengan binatang iblis lainnya lagi. Yang terlemah di antara mereka adalah binatang iblis peringkat 5 awal. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan binatang iblis peringkat 5 tengah. Mereka bahkan bertemu dengan binatang iblis peringkat 5 puncak. Untungnya, itu bukan peringkat 6. Meskipun pertarungannya sulit, mereka tidak berada dalam bahaya nyata. Sepanjang jalan, akan ada serangan mendadak dari Shadow Demons. Rombongan harus menghadapinya meskipun mereka lelah. Bisa dikatakan bahaya selalu hadir di setiap langkah perjalanan. Setelah mereka berjalan lebih jauh, mereka akhirnya bertemu dengan para master dari Shadow Demons. Mereka adalah iblis yang terdiri dari darah. Blood Demons memiliki banyak trik berbahaya, mereka lebih mengerikan daripada Shadow Demons. Metode serangan mereka bahkan lebih aneh dan bervariasi. Yang terpenting tubuh mereka dibentuk oleh cairan. Metode biasa tidak akan mampu membunuh mereka. Mereka tidak takut kepalanya meledak atau dipotong menjadi beberapa bagian. Untungnya, Xiao Chen memiliki atribut petir esens, itu adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk ini. Setelah mereka terluka, esensi yang mengandung kondisi guntur akan tetap berada di luka tanpa menyebar. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mampu melakukan reformasi. Teknik pedang melodi surgawi Yun Kek Xin bahkan lebih mengerikan. Ketika gelombang suara memasuki tubuh mereka, itu bisa langsung masuk ke setiap tetes darah di Blood Demon dan meledakkannya hingga terlupakan. Pukulan fatal dari Lone Lipik. Zhang Lai berteriak dan membentuk gunung, menghancurkan iblis bayangan. Kemudian dia mengambil Demon Core dengan suara, Sua. Kakak senior, berapa lama lagi kita bisa keluar? Zhang Lai telah menyelesaikan tugasnya. Dia bersandar di pohon besar dan terengah-engah. Sepanjang perjalanan, mereka bertarung tanpa henti. Selain berbagai binatang iblis, mereka harus waspada terhadap serangan diam-diam dari iblis bayangan dan iblis darah. Kelompok ini selalu dalam keadaan siaga tinggi. Terlebih lagi, jalan di dalam hutan seakan tak ada habisnya. Pemandangan di depan selalu sama, banyak sekali pepohonan hitam. Meskipun Zhang Lai telah memahami niat pedang dan memiliki kondisi mental yang lebih kuat daripada kultifator biasa, dia masih mulai merasa frustrasi. Yun Kek Sin masing-masing melemparkan batu roh kelas rendah kepada Zhang Lai dan Muheng. Lalu dia berkata, Yun Kek Sin seharusnya tidak lebih lama lagi. Kami telah berjalan dalam garis lurus. Kita seharusnya sudah bisa keluar dari hutan saat senja. Yun Kek Sin tampaknya memiliki persediaan pil obat dan batu roh kelas rendah yang tidak ada habisnya. Setelah setiap pertarungan, dia akan membagikan pil untuk pengobatan dan memulihkan esens. Jika kelelahan esens terlalu tinggi, dia langsung memberikan batu roh kelas rendah. Jika bukan karena pasokan Yun Kek Sin, bahkan jika kelompok tersebut ingin terus berjuang, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Muheng duduk bersila dan tersenyum tipis. Perlakukan saja itu sebagai budidaya. Setelah satu hari terus berjuang, saya merasa kekuatan saya meningkat 50 persen. Saya bahkan membuat beberapa terobosan dalam beberapa teknik bela diri yang tidak dapat saya pahami sebelumnya. Ini lebih baik daripada bercocok tanam secara pahit di pegunungan terpencil selama 3 bulan. Memang benar, jika dibandingkan dengan berkultivasi sendirian, sesi latihan yang mempertaruhkan nyawa Anda memiliki kecepatan latihan dan kultivasi yang jauh lebih cepat. Namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berkultivasi sendiri bersifat stabil dan tidak termasuk bahaya yang mengancam nyawa. Pelatihan berdasarkan pengalaman dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang tetapi itu sangat berbahaya dan terdapat terlalu banyak ketidakpastian. Singkatnya, kedua metode tersebut harus digunakan, bergantian antara penanaman pahit dan pelatihan berdasarkan pengalaman. Hanya dengan mencapai keseimbangan yang baik, budidaya seseorang dapat tumbuh paling cepat. Pu Chi, Xiao Chen, yang sedang mengamati situasi di depan, melompat turun dari pohon. Dia berkata, kita bisa beristirahat sebentar, tidak ada binatang iblis di sekitar. Binatang iblis terdekat berada sekitar seribu meter di depan kita. Mereka adalah serigala iblis peringkat lima awal. Jika mereka sendirian, mereka akan mudah ditangani. Sayangnya, binatang iblis jenis ini memiliki mentalitas yang berkelompok. Jumlah mereka sekitar lima jadi akan ada pertarungan yang sulit nanti. Yun Kek Xin bergumam beberapa saat sebelum berbicara. Kalau begitu, metodenya sama. Kami bertiga akan menghadapi serigala iblis. Ye Chen akan bersikap defensif, mencegah serangan diam-diam dari shadow demons dan blood demons. Setelah satu jam, semua orang telah memulihkan esens mereka sepenuhnya dan mereka memulai perjalanan lagi. Gunung berputar menghancurkan awan. Zhang Lai berteriak dan angin kencang bertiup. Sebuah fenomena misterius tercipta, sebuah gunung tunggal terbentuk. Kemudian dia menyerbu ke arah kawanan serigala iblis peringkat lima. Serangan pedang horizontal cepat. Transposisi tujuh bintang. Mu Heng tidak mau ketinggalan. Cahaya ungu menyinari tubuhnya dan dia seperti pedang. Dia berkedip-kedip di sekitar kawanan serigala. Setiap kali dia muncul, telapak tangannya akan menebas sekali dan kepala serigala akan terlempar. Di dalam kelompok serigala, Raja Serigala besar menatap mereka dengan mata merah, itu melolong dengan marah. Seperti tentara yang membentuk formasi taktis, setiap kali melolong, formasi serigala akan berubah. Setelah beberapa saat, kekuatan yang tak tertahankan yaitu Zhang Lai dan Mu Heng menerima serangan balik yang kuat di bawah pimpinan Raja Serigala. Serigala telah memblokir serangan keduanya dan kemudian melakukan serangan balik tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Hal ini meninggalkan beberapa luka pada mereka berdua. Chi, chi, ledakan sonic yang menusuk terdengar di medan perang. Sosok putih bergerak melengkung di udara dan mendarat di hadapan Raja Serigala. Pedang ramping di tangan Yun Kek Xin bergetar dan tubuh besar Raja Serigala terlempar ke belakang. Formasi serigala menjadi sangat berantakan. Saat Yun Kek Xin mengalihkan perhatian Raja Serigala, tekanan pada Zhang Lai dan Mu Heng berkurang. Xiao Chen memegang lunar Sado Sabre dan menutup matanya. Dia menggunakan sen spiritualnya untuk menutupi setiap sudut medan perang, terutama area di mana mereka bertiga bertarung. Mereka sekarang waspada terhadap serangan iblis. Jika dibandingkan dengan binatang iblis, mereka tahu cara menyembunyikan diri dan melakukan trik. Iblis yang licik adalah ancaman terbesar bagi kelompok tersebut. Sua, di dunia rasa spiritualnya, sosok yang berbeda dari serigala iblis dan manusia muncul. Itu adalah genangan darah yang terbang sangat cepat menuju Yun Kek Xin. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengeksekusi lightning evasion. Sambaran petir merobek langit malam yang gelap. Huang Dang, Xiao Chen menghunus pedangnya. Cahaya pada lunar Sado Sabre bahkan lebih cemerlang daripada kilat, sangat menyilaukan. Pu Chi, ada kilatan cahaya dingin dan bilahnya menghantam darah di tanah. Kecepatannya sangat cepat, bahkan petir di langit belum juga hilang. Jeritan sedih dan menyedihkan terdengar dari tanah. Darah di tanah berubah bentuk menjadi manusia. Kedua tangannya meraih lunar Sado Sabre yang bersinar dengan lampu listrik sambil melolong tanpa henti. Manusia tercelah. Aku akan memakan darahmu cepat atau lambat. Aku akan membuatmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia ini. Xiao Chen tersenyum tipis sambil berkata dengan lembut, Maafkan saya, Anda tidak memiliki kesempatan itu lagi. Meledak. Pedang bayangan bulan yang menusuk ke jantung iblis meledak dengan cahaya listrik yang mengerikan. Ada busur listrik yang melompat-lompat dan berderak. Tubuh Blue Demon diledakkan menjadi tetesan kecil darah sebelum akhirnya menghilang. Tiba-tiba, empat iblis bayangan terbang dan meluncur ke arah Zhang Lai dan Muheng, yang berada di tengah pertempuran sengit. Waktu dari Shadow Demons sangat bagus. Mereka memilih saat mereka ditempati oleh kawanan Serigala dan tidak dapat bereaksi. Nyala api yang ganas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen dan segera mengembun menjadi nyala listrik berwarna ungu. Nyala api memanjang dengan cepat dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Pu Chi. Anak panah itu merobek udara seperti sambaran petir, menerangi hutan yang gelap. Itu melampaui kecepatan suara saat menembus tubuh keempat iblis bayangan. Shadow Demons meledak dan berubah menjadi hujan darah hitam yang menutupi langit. Tanda hubung-tanda 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 hubung. Di istana di tebing yang menjorok, jenderal iblis darah tercengang ketika dia mendengar suara mengejek yang tiba-tiba itu. Ada seseorang yang menghindari persepsinya dan menyusup ke istananya. Pu Chi. Sepuluh Blood Demon yang berdiri di bawah singgah sana di aula besar semuanya menangis sedih dan meledak, berubah menjadi kabut darah. Lu Chen, Li Uru Yue, dan tim mereka perlahan muncul di aula besar. Mereka telah melepaskan aura mereka sepenuhnya. Tatapan mereka setajam pedang saat mereka menatap jenderal setan darah di atas tahta. Ini adalah iblis yang pernah membawa bencana ke pavilion Sabar Surgawi. Blood Demon melihat ke sepuluh orang itu dan bibirnya melengkung. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Di sana saya berpikir seberapa tinggi kultifasi Anda sehingga Anda dapat bersembunyi dari persepsi saya. Sebenarnya, kamu menggunakan aura koncealing talismen. Apakah pavilion pedang Surgawi tidak memiliki orang lain? Atau apakah mereka mengirimmu ke sini untuk mati? Ekspresi Lu Chen tenang saat dia berkata, Kamu hanyalah proyeksi. Kami cukup untuk membunuhmu. Cahaya dingin muncul di mata merah jenderal iblis darah. Dia berkata dengan acu tak acu, Saya awalnya agak khawatir tentang siapa yang akan dikirim oleh pavilion Sabar Surgawi. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kebetulan saya masih membutuhkan beberapa bahan untuk upacaranya. Karena kamu telah mengirimkan dirimu kepadaku, maka aku tidak akan berdiri pada upacara. Ledakan, setelah dia berbicara, lampu merah dari kaisar iblis darah melesat ke langit. Pembunuhan Ki yang mengerikan melonjak ke arah kelompok itu. Ada banyak hal yang terjadi di matanya, seperti api penyucian dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menangis dengan sedih. Ilusi mengerikan muncul di depan kelompok itu. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu di ruang aneh ini. Huang Dang, semua orang menghunus pedang mereka pada saat bersamaan. Suara teratur bergema di udara. Dengan suara, sua, ilusi itu langsung menghilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam hutan, setelah Yun Kek Sin membunuh Raja Serigala, Serigala iblis yang tersisa menjadi tidak terorganisir. Mereka semua melarikan diri ketika kelompok itu menyerang. Zhang Lai dan Mu Heng mulai menyapu medan perang, mengekstraksi inti iblis dari Serigala iblis. Xiao Chen terus berjaga-jaga, mencegah iblis menyerang mereka secara diam-diam. Ledakan, tepat pada saat ini, cahaya merah terang melesat ke langit di Cakrawala yang jauh. Aura mengerikan menyebar dari kejauhan. Zhang Lai dan Mu Heng, yang sedang menyapu medan perang, merasakan menggigil kedinginan. Mu Heng berhenti bergerak dan melihat ke lampu merah. Dia bergumam, apa ini? Aura yang mengerikan, dari siapa ini? Sebenarnya, semua orang sudah menebak-nebak di hati mereka. Namun, mereka tidak berani memastikannya. Mereka tidak bisa menahan pandangan mereka pada Yun Kek Sin. Ketika Yun Kek Sin melihat lampu merah itu, dia menunjukkan ekspresi muram di wajahnya yang sebelumnya tenang. Saat dia merasakan tatapan semua orang, dia berbalik dan perlahan berkata, misimu sudah selesai. Jika Anda memiliki jimat api ilahi, Anda dapat pergi sekarang. Jika kamu tidak memilikinya, aku bisa memberimu satu. Zhang Lai dan Mu Heng tercengang saat mendengar ini. Ekspresi ragu muncul di wajah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak senior Yun, bukankah kamu bilang kita harus melewati hutan dan bertemu dengan tim lain? Benar, kita sudah hampir sampai di tujuan, kenapa kita tidak berangkat ke sana? Kata-kata tak terduga Yun Kek Sin menyebabkan mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rencananya adalah keluar dari hutan. Bagaimana misinya bisa selesai sebelum mereka menyelesaikannya? Ketika Xiao Chen mendengar Yun Kek Sin mengatakan bahwa misinya telah selesai, dia juga sedikit terkejut. Kemudian dia melihat cahaya merah yang mengalir menuju langit dari puncak gunung, dan merasakan aura yang memenuhi seluruh ruangan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen memahami inti situasinya. Senyuman pahit muncul di wajahnya yang tenang saat dia melihat ke arah langit. Xiao Chen perlahan bangkit dan berkata pada Zhang Lai dan Mu Heng, keluar saja. Lagi pula, kalian masing-masing sudah mengumpulkan 10 demon kores. Anda telah menyelesaikan setengah misi anda. 100 batu roh kelas medial tidak akan lari. Masih ada sejumlah besar inti iblis. Panenmu sudah sangat signifikan. Setelah jeda, Xiao Chen melanjutkan, yang lebih penting daripada panen adalah pertempuran sulit yang anda alami. Zhang Lai, setelah beberapa kali berkultivasi, anda seharusnya dapat mencapai puncak sein bela diri kelas rendah tanpa masalah. Kemudian Xiao Chen berbalik menghadap Mu Heng, Mu Heng, meskipun kultivasimu tidak akan mengalami peningkatan yang luar biasa, aku yakin peningkatan kekuatanmu akan lebih tinggi daripada Zhang Lai. Zhang Lai berpikir lama. Pada titik ini, dia kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, Ye Chen, bukan itu maksudku, Gao Xiang dan yang lainnya. Tiba-tiba, cahaya tajam muncul di tatapan tenang Xiao Chen yang awalnya. Beliau berkata, pelatihan eksperiensial selalu penuh dengan bahaya. Berhentilah memikirkannya. Pergi saja. Mu Chen menatap Yun Kek Xin yang tenang dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia mengeluarkan Divine Flame Talisman. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan diselimuti oleh bola api, menghilang dari ruang ini. Zhang Lai terguncang oleh tatapan Xiao Chen. Dia berhenti mengatakan hal lain dan mengeluarkan jimat api ilahi juga. Kemudian dia berubah menjadi bola api dan perlahan menghilang dari angkasa. Setelah mereka berdua pergi, suasana antara Yun Kek Xin dan Xiao Chen perlahan berubah menjadi aneh. Tak satu pun dari mereka berbicara dan hutan menjadi sangat sunyi. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Namun, yang terjadi bukanlah guncangan tanah, melainkan seluruh sup ruang. Pohon-pohon tumbang satu demi satu dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari hutan dengan ketakutan. Seluruh hutan menjadi sangat kacau. Namun, suasana di antara mereka berdua tetap sunyi senyap. Kekacauan di sekitarnya sama sekali tidak mempengaruhi mereka berdua. Setelah sekian lama, Yun Kek Xin menghela nafas dengan lembut, apakah kamu belum pergi? Jika Anda tidak memiliki jimat api ilahi, saya dapat memberikannya kepada Anda. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bisakah saya menanyakan Anda beberapa pertanyaan? Tidak ada gejolak di wajah tenang Yun Kek Xin. Dia mengangguk, saya tahu Anda akan menyalahkan saya. Saya juga tahu apa yang akan Anda tanyakan. Saya dapat memberi tahu Anda jawabannya. Itu benar, sejak awal, majelis tetua tidak bermaksud agar kalian semua menyelesaikan misinya. Yang menyelesaikan misinya adalah tim Lu Chen. Misi tim kami adalah untuk mengalihkan perhatian General Blood Demon, menyebabkan dia mengirimkan semua Blood Demon dari istana. Selagi kami menyingkirkan rintangan, tim Lu Chen dapat menggunakan jimat penyembunyi aura untuk menyusup ke istana dan fokus melawan General Iblis Darah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku sendiri sudah menebaknya. Anda salah paham dengan maksud saya. Saya tidak menyalahkan Anda. Aku hanya ingin bertanya padamu. Seberapa besar kemungkinan tim Lu Chen membunuh General Setan Darah? Seperti yang dikatakan Yun Kek Xin, Xiao Chen sudah menebak sebagian besar berdasarkan petunjuk yang didapatnya dan apa yang dia amati. Sederhananya, majelis tetua menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk mengalihkan perhatian kekuatan utama dan menciptakan peluang bagi tim Lu Chen. Apa yang Zhang Lai tidak dapat pahami sebelumnya adalah mengapa majelis tetua tidak mengklarifikasi hal ini dan hanya mengirim mereka untuk mati. Jadi, ketika dia sudah menebak jawabannya, dia merasa tidak puas. Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan pertanyaan ini. Ada alasan yang sangat sederhana di baliknya, jika majelis tetua telah memberi tahu mereka sebelumnya, dari seratus orang, sebagian besar dari mereka tidak akan berpartisipasi dalam misi tersebut. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menjadi sukarelawan sebagai umpan meriam. Dari alasan yang sama, Xiao Chen tidak bisa menyalahkan Yun Kexin. Setidaknya dia bukanlah orang yang mengeluarkan misi tersebut. Sebagai kapten tim, dia sudah menjalankan tugasnya. Setiap kali mereka bertengkar, Yun Kexin berada di garis depan. Jika ada yang terluka, dia tidak segan-segan membagikan batu roh atau pil obat. Dia telah melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang. Dengan demikian, emosi Zhang Lai mulai tidak terkendali, jadi Xiao Chen menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk membantunya memulihkan ketenangannya. Yang kuat memangsa yang lemah, tanpa kekuatan yang cukup, di mata orang yang memegang kendali, Anda hanyalah bidak catur yang bisa digerakkan. Jika Anda cukup kuat, Anda secara alami akan diberikan jimat api ilahi untuk memastikan keselamatan Anda. Xiao Chen tidak menyalahkan siapapun, atau menaruh dendam. Hal ini hanya memungkinkan dia untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas. Tanpa kekuatan yang cukup, setiap langkah dipenuhi bahaya. Karena itu, dia harus menjadi kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat, dan kemudian tumbuh lebih kuat lagi. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Sekarang, Xiao Chen hanya memikirkan apakah Lu Chen dan yang lainnya dapat membunuh Jenderal Iblis Darah. Jika mereka bisa membunuhnya dengan mudah, maka tidak akan ada masalah. Dia bisa mengabaikan misi yang diberikan kepadanya oleh Liu Tianyu dan meninggalkan tempat ini. Jika peluang mereka buruk, maka dia harus memeriksanya. Paling tidak, dia harus menggunakan serangan pedang yang membelah surga yang disembunyikan Liu Tianyu di Lunar Sado Saber sebelum dia pergi. Yun Kek Xin sedikit terkejut melihat Xiao Chen begitu tenang. Dia berpikir dalam hati, sebelum berkata, mereka mempunyai kemenangan 60 persen. Dari tim Liu Chen, ada tujuh orang yang telah memahami teknik disintegrasi diri setan darah. Mereka dapat membakar kekuatan hidup mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka untuk sementara. Ketujuh orang ini awalnya tidak berniat untuk keluar hidup-hidup. Mereka adalah prajurit yang sudah mati di Kamsa berilahi. Dalam situasi di mana mereka tidak menahan diri, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka 10 kali lipat. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Liu Ruyue termasuk di antara sepuluh orang itu. Jika ketujuh orang itu termasuk dia, dia tidak bisa duduk dan menonton dengan diam. Maafkan saya, saya harus pergi dulu. Sebuah kapal perang perak terbang keluar dari mata kanan Xiao Chen dan dia dengan cepat melompat ke atasnya. Sebelum dia pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Setelah dia berbicara, Xiao Chen menaiki kapal perang peraknya dan menuju ke istana di tebing yang menjorok dengan sangat cepat. Dia secepat kilat, menghilang dalam sekejap. Yun Kek Xin memperhatikan saat Xiao Chen pergi. Dia mengungkapkan senyuman tipis di wajahnya yang lembut. Kemudian dia mengayunkan pedang naga jelajahnya dengan lembut sambil berbicara pada dirinya sendiri. Menarik, apa yang begitu mendesak hingga dia melupakan senjata roh peringkat surga. Di dalam hutan, Murong Chong melihat lampu merah melesat ke langit. Dia perlahan berhenti dan berpikir lama. Kakak senior Murong, mengapa kita tidak bergerak? Salah satu anggota tim bertanya dengan bingung. Murong Chong tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan ke tim. Dia pergi ke depan murid inti yang terluka parah dan perlahan-lahan menempatkan jimat api ilahi di dadanya. Setelah itu, sebelum tatapan terkejut semua orang, orang itu diselimuti oleh bola api dan menghilang dari angkasa. Setelah Murong Chong melakukan ini, dia mengeluarkan jimat api ilahi lainnya dan berkata, Tetaplah di sini, tidak perlu maju lebih jauh. Ini adalah jimat api ilahiku yang terakhir, aku akan memberikannya kepadamu dan kamu dapat memutuskan sendiri apa yang harus kamu lakukan dengannya. Setelah Murong Chong berbicara, dia melayang ke langit. Saat tubuhnya terdorong ke udara, dia menciptakan ledakan sonic saat dia terbang dengan cepat menuju istana di depan. Kaka senior Murong, jangan pergi. Kelompok itu berseru setelah Murong Chong meninggalkan jimat api ilahi dan terbang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mampu mencapai sejauh ini dan hanya mengalami tiga kematian dengan mengandalkan kekuatan Murong Chong. Sekarang setelah dia pergi, mereka langsung panik. Adegan serupa terjadi pada tim lain di hutan. Murid inti yang memimpin tim berhenti ketika mereka melihat lampu merah melesat ke langit. Namun, tindakan mereka berbeda dengan Murong Chong dan Yun Kexin. Mereka hanya menggunakan Divine Flame Talisman dan meninggalkan sup ruang, meninggalkan sekelompok murid inti yang tercengang. Angin menderu-deru di telinga Xiao Chen saat dia berdiri di haluan kapal perang. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Ada ekspresi cemas di wajah Xiao Chen. Dia mengoperasikan tanda formasi di kapal perang dengan kekuatan penuh, tidak peduli dengan pengeluaran esens saat dia menuju ke istana dengan kecepatan penuh. Xiao Chen menghibur dirinya sendiri, kakak Ruyue seharusnya tidak mengetahui teknik disintegrasi diri setan darah. Jika tidak, Liu Tianyu tidak akan membiarkan dia memasuki sup ruang ini. Bagaimanapun, dia adalah putri Liu Tianyu. Tidak peduli betapa bajingannya dia, dia tidak akan bercanda dengan kehidupan putrinya. Namun, pemikiran lain muncul di benak Xiao Chen, mungkin lelaki tua itu memperkirakan aku akan mengkhawatirkan kakak perempuan Ruyue. Jadi dia sengaja menggunakan metode seperti itu untuk membuatku tetap berada di sup ruang ini dan membunuh jenderal iblis darah seperti yang dia rencanakan. Mengingat karakter rubah tua yang licik itu, dia mungkin saja melakukan ini. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak meningkatkan kecepatan kapal perang perak lagi. Kecepatan kapal perang perak itu sudah mendekati kecepatan suara. Angin kencang bertiup menerpa wajahnya, memotong kulitnya seperti pisau. Xiao Chen merasakan sakit, dan tidak punya pilihan selain menggunakan esens untuk menghalangi angin. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat itu, terdengar serangkaian ledakan sonic dari belakang Xiao Chen. Sesosok tubuh menyusul dengan cepat dan mendarat dengan kokoh di buritan. Xiao Chen melihat dan melihat dengan jelas siapa orang itu. Dia berseru kaget, murongcong. Murongcong memegang pedang di tangan kirinya sambil berkata dengan nada mengejek, apakah kamu terburu-buru untuk mati. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya tenggelam. Dia berkata dengan suara dingin, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Ini kapal perangku, silakan turun. Murongcong tampak seperti baru saja mendengar lelucon, itu tercermin dari ekspresi wajahnya. Dia berkata, tolong turun. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu aku hanya bisa mengusirmu. Murongcong tertawa dingin, saya ingin melihat betapa kuatnya Anda, berani menantang saya, yang pernah dianggap sebagai kakak laki-laki Anda. Sembilan Transformasi Naga Jelajah Hapus Potongan Angin Xiao Chen tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya berteriak dan mengeksekusi azure dragon cloud soaring art dan clear wind chop. Tiba-tiba, ada sembilan aliran angin sejuk di udara, Xiao Chen terbagi menjadi sembilan ilusi. Hu Chi Dalam angin sejuk, lunar sadosa berseputih salju di tangan Xiao Chen menghilang. Niat membunuhnya disembunyikan, dikombinasikan dengan ilusi, sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Saat cahaya pedang hendak menyerang Murongcong, sesuatu yang aneh terjadi. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk, dan Murongcong menghilang tepat di depan Xiao Chen. Xiao Chen tidak kaget, dia hanya memperluas rasa spiritualnya dan dia dapat melihat situasi 200 meter di sekitarnya dengan jelas. Di tengah kekaburan, sense spiritual Xiao Chen menemukan bayangan hitam di kanan bawahnya sekitar 100 meter jauhnya. Aku menemukanmu Menggabungkan Sembilan ilusi di udara digabungkan dan kecepatan Xiao Chen berlipat ganda, menciptakan ledakan sonic saat dia bergerak. Lunar Sado Sabre bersinar dengan lampu listrik ungu, menerangi langit merah gelap. Pedang itu menembus udara dan menebas titik hitam dengan kecepatan kilat. Hah, bila pedang itu mengeluarkan suara yang menggelegar ketika mengenai sasarannya. Namun, selain angin sejuk, tidak ada tanda-tanda keberadaan Murongcong. Xiao Chen mengerutkan kening dan berpikir dengan ragu, apa yang terjadi. Sekalipun dia bisa bersembunyi di balik angin sejuk, dia tidak bisa benar-benar berubah menjadi angin. Jika lokasinya ditemukan, dia seharusnya bisa diserang. Hah, huuuh, angin sepoi-sepoi bertiup di belakang Xiao Chen dan suara tidak tergesa-gesa Murongcong terdengar. Adik kecil, berhentilah mencari di tempat yang salah. Saya di sini. Suara itu bergerak bersamaan dengan angin sejuk. Itu berputar di sekitar Xiao Chen lalu bergema di sekitarnya. Tidak mungkin untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi hati-hati di wajahnya. Dia perlahan menutup matanya dan mengembalikan lunar shadow saber seputih salju ke sarungnya. Murongcong telah berlatih Clearwind Chop hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Dia juga telah memahami kondisi angin Clearwind Chop hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Ketika keduanya bertarung menggunakan Clearwind Chop, penggunaan Xiao Chen tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Akan sulit menemukannya. Mencoba mencari titik lemah saat dia belum bergerak bukanlah cara yang tepat. Hanya ketika dia bergerak barulah saya memiliki kesempatan untuk menemukannya. Pada saat itu, saya akan menggunakan tubuh fisik saya yang kuat untuk menghilangkan titik lemah. Setelah itu, saya akan menggunakan serangan tanpa henti dari teknik pedang guntur bergegas untuk mengalahkannya sepenuhnya. Selama dia mundur, dia tidak akan bisa menghindari gerakan yang lebih cepat dari teknik pedang guntur bergegas. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajah Xiao Chen. Dia tidak bisa menahannya, kekuatan lembut itu menyebabkan ekspresi cemasnya melunak. Dia datang. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam muncul di matanya dan terdengar suara berderak dari tulangnya. Harimau ganas meninggalkan pegunungan, mendominasi seratus binatang. Kekuatan enam ribu kilogram menghantam udara kosong, menerpa angin sejuk. Ada suara ledakan yang berasal dari angin tak berbentuk, tinjunya telah meledakkannya. Murong Chong, yang bersembunyi di balik angin sejuk, memasang ekspresi terkejut dan sedikit terkejut. Murong Chong dengan tegas mengungkapkan dirinya, menyerah pada metode serangan sebelumnya. Dia melepaskan tangannya dari pedangnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya meneru seperti guntur, membuat udara bergetar. Bang, tinju dan telapak tangan mengeluarkan suara ledakan yang keras saat bertemu, seperti derak guntur. Itu mengguncang gendang telinga mereka, bergema di mata mereka. Gelombang kejut menyebar ke sekeliling seperti gelombang. Keduanya mundur lima langkah secara bersamaan. Yang satu berdiri di haluan dan satu lagi di buritan. Dalam pertukaran tinju dan telapak tangan ini, mereka mendapat hasil imbang. Kidan darah di tubuh Xiao Chen melonjak, organ dalamnya tersentak. Dia bisa merasakan darah keluar dari tenggorokannya, dia tidak menekannya dan memuntahkannya. Xiao Chen tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pukulan kekuatan penuh darinya membawa kekuatan 6.000 kg. Serangan mendadak dengan tinjunya bisa membunuh Saint Martial kelas tinggi. Namun, tidak hanya Murong Chong yang baik-baik saja, dia juga bermain imbang dengannya. Kapal perang perak itu terbang terus-menerus di langit, di bawah bulan Purnama Merah. Angin kencang bertiup melewati mereka berdua, rambut hitam panjang mereka menari-nari ditiup angin dan pakaian mereka berkibar dengan berisik. Darah keluar dari sudut mulut Murong Chong, kulitnya agak pucat. Telapak tangannya telah diperkuat oleh esens. Sebenarnya, tubuh fisik Murong Chong jauh lebih lemah dibandingkan tubuh Xiao Chen. Dengan demikian, luka dalam yang diterimanya lebih parah daripada luka Xiao Chen. Murong Chong perlahan menyeka darah di sudut bibirnya dan memperlihatkan senyuman tipis. Untuk bisa memaksaku menarik pedangku, kamu memenuhi syarat untuk menantangku. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, itu masih jauh dari cukup untuk mengusirku. Hah, saat Murong Chong hendak melanjutkan gerakannya, sehelai daun hijau muncul di atas kapal perang perak. Daun hijau yang berguguran terlihat sangat kecil, tapi anehnya ia mempertahankan kecepatan pergerakan angin yang luar biasa. Itu tidak cepat atau lambat, memberikan perasaan nyaman. Namun, ia melayang lebih dari 100 meter dalam sekejap. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari kapal perang perak Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen terfokus pada daun itu, sangat curiga. Siapa ini? Semangat bela diri mereka benar-benar dilepaskan. Melihat keanehan dari roh bela diri ini, mungkin itu adalah roh bela diri yang diwariskan. Daun hijau itu perlahan mendarat di antara mereka berdua. Kemudian, ia bersinar dengan cahaya putih. Seseorang berpakaian putih dengan ekspresi tenang muncul di hadapan mereka, Yun Kek Sin, memegang pedang naga jelajah. Kalian berdua, pada saat seperti itu Anda masih berminat untuk berkompetisi. Kata Yun Kek Sin acuh tak acuh tanpa ekspresi apapun di wajahnya yang lembut. Itu sebenarnya Yun Kek Sin, Xiao Chen sedikit terkejut. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa Yun Kek Sin kuat untuk seorang sein bela diri kelas rendah. Jika dia memiliki warisan martial spirit, itu akan menjelaskannya. Selain itu, dia memiliki sikap acuh tak acuh terhadap inti iblis. Hanya seseorang dari klan dengan roh bela diri yang diwarisi tidak akan peduli dengan batu roh kelas rendah. Xiao Chen berkata, Ini kapal perangku. Saya tidak menyambut orang-orang yang ada di sini untuk berdebat dengan saya. Murong Chong mengabaikannya dan meletakkan pedangnya di sisinya. Kemudian dia duduk di buritan dan memejamkan mata, memulihkan energinya. Xiao Chen sangat cemas terhadap Liu Ruyue, dia tidak ingin terus bertarung dengan Murong Chong. Dia berbalik dan berkata, Kakak senior Yun, mengapa ada di sini? Yun Kek Sin memandangi lampu merah di kejauhan, asal muasalki pembunuh yang meluas, dan istana tempat suara keras itu berasal. Dia berkata, Sama seperti kamu. Xiao Chen menganggapnya lucu. Dia berkata, Apa tujuan saya? Anda bahkan tidak tahu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu sama dengan milikku. Yun Kek Sin melirik ke arah Murong Chong, lalu ke Xiao Chen. Dia berkata, Sebenarnya kami bertiga memiliki tujuan yang sama. Xiao Chen sedikit menganggup dan tidak melanjutkan masalah itu. Dia mengemudikan kapal perang perak dengan kekuatan penuh dan terbang cepat menuju istana. Tanda hubung, Tanda hubung, Tanda hubung, Tanda hubung, Tanda hubung, Tanda hubung, Bang, 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 Di dalam istana, Ada tujuh ahli pedang Kamsa berilahi yang kekuatannya ditingkatkan dengan teknik disintegrasi diri setan darah. Mereka ditutupi dengan ki pembunuh yang melonjak. Pedang merah ki yang tak terbatas terbang kemana-mana di istana. Setiap pedang ki setidaknya memiliki panjang 100 meter, itu sangat menakutkan. Mereka mengandung energi yang mengerikan. Ketika mereka menyerang jenderal setan darah, mereka akan menyebabkan dia mundur. Tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Setelah ketujuh dari mereka mengeksekusi teknik disintegrasi diri setan darah, kecakapan tempur mereka melampaui Raja Bela diri tingkat medial. Ditambah tiga lainnya, mereka telah mengalahkan jenderal iblis darah hingga tak berdaya. Setelah itu, mereka menahan jenderal iblis darah dalam keadaan tertekan, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Sungai Azure yang marah. Ketujuh orang itu berteriak, dan cahaya merah menutupi tubuh mereka. Tujuh pedang merah ki bergabung bersama di udara dan berubah menjadi sungai merah, mengalir menuju jenderal setan darah. Jenderal setan darah menunjukkan ekspresi muram saat dia meletakkan telapak tangannya di depannya. Bola darah bundar muncul dan menyelimuti dirinya. Hanya melihat angin sejuk, tapi tidak melihat pedang. Angin sejuk bertiup di aula besar. Liu Ruiui bergerak sangat cepat di tiup angin sejuk. Lampu pedang menyala dan bola darah yang dipadatkan oleh jenderal setan darah pecah. Ledakan, sungai merah yang begelombang masuk melalui celah tersebut. Jeritan menyedihkan datang dari bola darah, dan meledak pada saat berikutnya. Jenderal setan darah berubah menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Apakah ini sudah berakhir? Lucen bertanya, melihat ke tempat jenderal iblis darah menghilang, ekspresi ketidakpastian di wajahnya. Orang lain tidak menurunkan pengawalnya. Sulit bagi mereka untuk mencapai titik ini, jika mereka ceroboh, mereka bisa kehilangan segalanya. Mereka tidak boleh kalah. Setelah menunggu lama, istana mega itu masih belum ada aktivitas apapun. Aula besar itu benar-benar sunyi. Yang ada hanya suara nafas orang. Lucen merenung sejenak, lalu berkata, dia seharusnya mati. Bagaimanapun, dia hanyalah proyeksi. Setelah kita membunuh blood demons yang tersisa, ruang ini akan hilang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk. Kekuatan jenderal setan darah memang mengerikan. Namun, itu hanya proyeksi di ruangnya, dia bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan. Sebenarnya. Saat kelompok itu hendak menghela nafas lega, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di aula besar. Tetesan-tetesan itu dengan cepat berkumpul di tempat tertentu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika semua tetesan darah berkumpul, sosok jenderal setan darah muncul di belakang seorang ahli pedang yang mengeksekusi teknik disintegrasi diri setan darah. Pucih, terdengar pekikan yang mengerikan dan menyedihkan serta suara menggelegak yang terdengar dari si pedang itu. Jenderal setan darah menyerap seluruh darahnya, dia menjadi sekam dirinya sendiri. Bulan merah gelap di langit jauh menyinari jenderal setan darah, memperkuat tubuhnya yang agak lemah. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Semua orang tidak dapat bereaksi. Mereka memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Jenderal Blood Demon dengan santainya menyingkirkan si pedang. Bibir pucatnya meneteskan darah saat dia menunjukkan senyuman sinis. Manusia bodoh, apakah aku semudah itu untuk dibunuh? Tanda hubung Saat kapal perang perak semakin dekat ke istana, tekanan dari pembunuhan Ki yang mengerikan semakin meningkat. Yun Kek Sin berkata, Meskipun itu hanya proyeksi, kekuatan jenderal setan darah ini mungkin setidaknya setara dengan Raja Bela Diri kelas medial puncak. Murongcong, yang berada di buritan, tiba-tiba membuka matanya. Dia berdiri dan berkata, mungkin bukan hanya itu. Saat menambahkan statusnya sebagai iblis, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya mungkin ada di Raja Bela Diri kelas tinggi. Di negara Kin besar, seorang Marsial Saint adalah seorang individu yang baru saja memulai jalur kultifasinya, mereka dapat dianggap sebagai ahli kecil. Mereka bisa menjadi tiran di tempat kecil, seperti Kota Mohe. Pemerintah setempat akan mengundang mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah seseorang mencapai Marsial Saint, setiap tingkatan yang mereka naiki akan membawa perubahan kualitatif pada kekuatan mereka. Namun, hal itu sulit bagi mereka. Bagi seorang kultifator, menjadi seorang Marsial Saint sebelum berusia 30 tahun dianggap cukup baik. Untuk menjadi ahli sejati di negara Kin besar, seseorang harus menjadi Raja Bela Diri. Setelah berhasil menjadi Raja Bela Diri, setiap klan dan kekuatan besar di negara Kin besar akan menyukai satu klan. Secara umum, kekuatan sebuah klan ditentukan oleh jumlah dan kualitas Marsial King yang mereka miliki. Tentu saja, jumlah mengacu pada berapa banyak Marsial King yang ada dan kualitas mengacu pada tingkatan mereka. Di alam Marsial King, belum lagi nilai, bahkan keuntungan kecil pun bisa langsung menentukan pemenang. Ini karena terlalu sulit untuk maju setelah seseorang mencapai ranah kultifasi ini. Semua orang dengan jelas mengetahui perbedaan antara Saint Marsial kelas medial puncak dan Saint Marsial kelas superior. Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perbedaannya 10 kali lipat. Setelah Xiao Chen mendengar Murong Chong, dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia sangat cemas, dia hanya bisa berdoa agar Liu Ruiue baik-baik saja. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Liu Tianyu meninggalkan kekuatan sebesar itu di Lunar Sado Sabre. Ini karena dia sudah lama mengantisipasi generasi muda pavilion Sabat Surgawi tidak akan bisa menandingi jenderal setan darah. Tiba-tiba, ekspresi wajah Murong Chong berubah. Dia berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Aura jenderal iblis darah tiba-tiba menghilang. Xiao Chen dan Yun Kek Xin juga merasakannya di saat yang bersamaan. Tekanan dari Aura yang melonjak menghilang, mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Yun Kek Xin curiga saat dia menebak, mungkinkah jenderal setan darah sudah mati? Ketika Aura seseorang lenyap, selain orang tersebut sengaja menyembunyikannya, itu hanyalah akibat kematian. Mengingat gaya jenderal Blood Demon, menyembunyikan dirinya jelas bukan jawabannya. Yang tersisa hanyalah penjelasan tentang kematian. Hah, di bawah bulan Purnama, lampu merah turun dan sekali lagi, semua orang merasakan Aura mengerikan dari jenderal setan darah. Yun Kek Xin mengerutkan kening dan berkata, perasaan ini, mengapa terasa seperti kebangkitan setelah kematian? Apa sebenarnya yang terjadi di istana itu? Siluet istana telah muncul di hadapan pandangan mereka. Kelihatannya tidak jauh, tapi masih membutuhkan waktu sebelum mereka tiba. Xiao Chen tetap diam sambil menatap bulan merah di atasnya. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan bulan merah ini sejak lama. Lampu merah yang datang dari bulan merah membuktikan dugaan Xiao Chen. Lampu merah sepertinya mengandung energi kehidupan, itu membawa energi yang melonjak. Murong Chong berkata, bulan ini nampaknya sedikit aneh. Saya yakin jenderal setan darah memang terbunuh pada tingkat tertentu. Namun, lampu merah dari bulan memungkinkan dia untuk bangkit kembali. Keabadian saat bulan bersinar, Xiao Chen mengerutkan kening sambil berpikir dengan curiga. Xiao Chen berhenti berpikir, saat ini, yang terpenting adalah segera sampai di istana. Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menyerap energinya. Pusaran air Qidi dan Tian Xiao Chen berputar cepat saat dia menggunakan esensnya tanpa syarat. Kapal perang perak meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Setelah 10 menit, mereka bertiga akhirnya sampai di istana. Gemuruh, suara pertarungan yang intens menembus penghalang istana, bergema di telinga mereka. Hu Chi, Murong Chong melompat ke udara, meninggalkan buritan kapal perang dan turun ke puncak istana dengan cepat. Dia mengirimkan serangan telapak tangan dan sebuah lubang besar segera muncul di atap istana. Kemudian, dia melompat ke dalam lubang tanpa ragu-ragu. Xiao Chen juga tidak ragu-ragu. Dia mengembalikan kapal perang perak itu ke mata kanannya dan memasuki lubang yang dibuat Murong Chong dengan Yun Kek Sin. Bang, sebelum mereka mendarat, mereka melihat Murong Chong berubah menjadi angin sejuk dan menuju Jenderal Setan Darah. Dia diam-diam meninggalkan luka parah di tubuh Jenderal Setan Darah dengan pedangnya. Sungai Azure yang marah. Di aula besar, pedang merah Ki yang mengerikan berkumpul kembali dan membentuk Sungai Merah. Ia membawa aura yang tak terbatas saat ia menyerbu ke arah Jenderal Iblis Darah. Sungai Engri Azure awalnya merupakan puncak teknik bela diri peringkat bumi. Ketika ada begitu banyak orang yang mengeksekusinya bersama-sama, kekuatan gerakan ini mencapai tingkat teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah. Puci, Puci, sebuah ledakan dahsyat datang dari aula besar. Seluruh aula besar mulai bergetar tanpa henti. Dengan suara keras, gerakan ini membunuh Jenderal Setan Darah lagi. Kemudian, dia berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang sekali lagi. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen, dia dengan cepat melompat. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi cemas. Dia dengan cepat berkata, Ye Chen, kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah memberimu jimat api ilahi? Xiao Chen berkata pelan, Tidak perlu khawatir, ayahmu menyuruhku datang. Dia sudah mengantisipasi bahwa kalian semua tidak akan cocok dengan Jenderal Setan Darah. Dia menyegel teknik bela diri di Lunar Sado Sabre. Itu bisa membunuhnya. Kelompok itu membunuh Jenderal Setan Darah lagi. Namun, kali ini, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda santai. Sebaliknya, mereka malah menjadi semakin cemas. Kakak senior Lu, efek teknik disintegrasi diri Setan Darah akan berakhir. Semua orang sudah kehabisan tenaga. Jika kita menggunakan Sungai Engri Azure lagi, kekuatannya akan jauh lebih rendah. Jika Jenderal Iblis Darah bangkit kembali, situasinya tidak akan baik. Salah satu ahli pedang perkemahan sabar ilahi berbicara kepada Lu Chen dengan cemas. Lu Chen memasang ekspresi cemberut, dia sangat menyadari situasinya. Namun, ini sepenuhnya di luar dugaan mereka. Mereka awalnya berpikir, dengan peningkatan kekuatan sepuluh kali lipat dari teknik disintegrasi diri Iblis Darah dan gabungan Sungai Engri Azure, mereka akan mampu membunuh proyeksi Jenderal Iblis Darah dengan hilangnya Iblis Darah lainnya. Namun, mereka tidak menduga situasi yang mereka alami saat ini, situasi di mana Jenderal Iblis Darah tidak akan pernah mati. Ketika Murong Chong melihat Liu Ruyue berdiri bersama Xiao Chen, kemarahan yang sulit dilacak muncul di matanya. Dia segera berjalan ke arah Lu Chen dan berkata, tubuh aslinya seharusnya adalah bulan merah di langit. Tidak ada kebangkitan yang tidak terbatas di dunia ini. Jika kita terus membunuhnya, dia pada akhirnya akan mati. Lu Chen tersenyum pahit dan menunjuk ketiga kulit manusia di tanah dan berkata, saya khawatir, sebelum dia mati, kita tidak akan bisa bertahan. Jika dia masih tidak mati setelah kita membunuhnya sekali lagi, kita hanya bisa memilih untuk mundur. Puci, Puci, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di aula besar. Mereka dengan cepat berkumpul di suatu tempat dan Jenderal Setan Darah muncul. Namun, kali ini, karena mereka lebih berhati-hati, dia tidak bisa menyerang siapapun secara diam-diam. Bulan merah menyinari lampu merah dan tubuh lemah Jenderal Iblis Darah menjadi kuat kembali. Seringai kejam muncul di wajah pucatnya saat dia melihat ketiga pendatang baru, tiga orang lagi yang akan mati. Membunuh Jumlah waktu mereka dapat mempertahankan teknik disintegrasi diri setan darah terbatas. Lu Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Saat Jenderal Setan Darah muncul, dia memimpin tim untuk menyerangnya. Liu Ruyue, yang berada di samping Xiao Chen, hanya menyuruh Xiao Chen untuk berhati-hati sebelum dia bergegas ke medan perang, melawan Jenderal Iblis Darah bersama yang lainnya. Tujuh orang yang bertarung telah mengalami beberapa pertempuran besar bersama-sama, mereka mampu berkoordinasi dengan sempurna. Xiao Chen, Yun Kek Xin, dan Murong Chong tidak dalam posisi yang baik untuk memasuki pertempuran. Jika tidak, mereka mungkin mengganggu ritmenya. Mereka hanya bisa berada di samping dan menonton dengan tenang, menunggu kesempatan. Tombak Kematian Setan Darah Jenderal Setan Darah berteriak dan mengembunkan bola darah di tangannya. Bola darah itu memanjang dan berubah menjadi tombak panjang. Ia meninggalkan bayangan merah di udara saat ia terbang dengan cepat ke arah kelompok itu. Kecepatan tombaknya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di hadapan Lucen. Ada kilatan di mata Lucen saat dia mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran penuh di udara. Arus udara berputar muncul di depan Lucen. Ketika tombak merah itu bersentuhan dengannya, ia berubah arah dan terbang ke samping. Bang, tombak merah itu menghantam pilar batu besar di aula besar. Pilar batu itu meledak dan terkorosi. Sesaat kemudian, terjadi benturan keras. Setengah bagian atas pilar itu jatuh ke tanah. Ketika pilar batu setinggi beberapa meter itu jatuh, semua orang dengan cepat menghindar. Jatuhnya pilar batu menimbulkan banyak debu. Di bawah dampak yang begitu besar, aula besar berguncang tanpa henti. Pu Chi. General Blood Demon memanfaatkan momen saat semua orang menghindar. Dia tertawa aneh dan berubah menjadi cairan merah, menyerbu ke arah ahli pedang yang mengeksekusi teknik disintegrasi diri setan darah. Saat si pedang sudah stabil, dia merasakan bahaya dari belakangnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Terjadi keributan dan General Iblis Darah menembus si ahli pedang. Ada suara menggelegak saat orang itu berteriak dengan sedih. Setelah beberapa lama, ia hanya tinggal sekam yang disedot hingga kering dan dibuang. General setan darah mengambil bentuk manusia lagi sambil terkekeh. Darah manusia selalu sangat indah. Ini meninggalkan sisa rasa yang kaya. Ekspresi lucen menjadi dingin. Beberapa ahli pedang yang mengeksekusi teknik disintegrasi diri setan darah telah mati, hanya ada sedikit yang tersisa untuk mengeksekusi Angry Azure River. Kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Kakak senior Rui Yue, kita tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Buat celah dengan cepat untuk mengeksekusi Angry Azure River, lucen berseru dengan suara keras saat dia menyerang General Setan Darah. General Blood Demon juga menyadari kekuatan sungai Angry Azure. Oleh karena itu, ia terus mengeksekusi Blood Demon Deed Spear, tidak memberi mereka kesempatan. Tombak panjang korosif terbang dengan cepat ke arah kelompok itu di udara. Semua orang telah melihat kekuatan Blood Demon Deed Spear sebelumnya. Mereka tidak mau berhadapan langsung dan semuanya mengelak. Bang, 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 segera, hanya sebelas pilar batu yang tersisa berdiri di aula besar. Beberapa dari mereka telah dihancurkan oleh Blood Demon Deed Spear. Pilar demi pilar tumbang, menimbulkan banyak debu. Medan perang segera berubah menjadi kacau. Di tengah kekacauan, General Iblis Darah berubah menjadi cairan merah, menyerang mereka tanpa henti. Lucen dan yang lainnya harus menghindari pilar yang jatuh dan waspada terhadap serangan diam-diam General Iblis Darah pada saat yang bersamaan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tangan mereka sudah penuh. Murong Chong menatap atap istana. Ekspresinya berubah ketika dia berkata, itu tidak baik, istana akan runtuh. Istana, yang telah kehilangan 12 pilarnya, berguncang tanpa henti. Batuan hancur dan jatuh dari atas. Saat Murong Chong berbicara, terdengar suara keras. Seluruh atap runtuh dan banyak batu berjatuhan. Lucen berteriak, keluar, sekarang. Ledakan. Orang-orang yang tersisa memadatkan cahaya pedang yang tak terbatas dengan pedang mereka dan bergerak, menghancurkan batu-batu yang menimpanya. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia melayang di udara dan mengeksekusi seni memahat tubuh naga dan harimau. Setiap kali dia meninju, itu berisi kekuatan 6.000 kilogram, menghancurkan batu-batu itu hingga berkeping-keping. Yun Kek Sin berubah menjadi timah dan melayang di atas debu, bergerak mengikuti angin. Segera, dia keluar. Ketika debu meredah, istana megah yang besar itu telah menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan, lampu merah meledak. Debu muncul lagi dan di bawah cahaya bulan, dia muncul kembali. Suara lemah jenderal iblis darah menunjukkan kemarahan. Dia berkata dengan suara dingin, Anak-anak bodoh. Beraninya kamu menghancurkan istanaku. Tidak ada yang akan keluar dari sini hari ini. Hah, ada angin sejuk bertiup di medan perang. Sosok Liu Ruyue tiba-tiba menghilang tertiup angin sejuk. Sesaat kemudian, sebuah luka muncul di dada jenderal iblis darah. Darah disemprotkan kemana-mana. Saat Liu Ruyue melintas di depan jenderal setan darah, dia berteriak kesakitan. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tapi dia hanya meraih udara tipis. Sebaliknya, luka lain muncul di punggungnya. Lucen dengan cepat berkata, ini adalah kesempatan bagus, besiaplah untuk menyerang. Aliran angin sejuk bertiup di sekitar jenderal setan darah tanpa henti. Liu Ruyue muncul dan menghilang di sekitarnya, meninggalkan luka. Jenderal setan darah mengedarkan energinya dan bergerak dengan cepat, berubah menjadi kilatan cahaya merah. Namun, angin sejuk mengikuti dengan sangat kencang. Tidak peduli di mana jenderal iblis darah bersembunyi, atau menjadi apa dia berubah, lampu pedang meninggalkan luka di tubuhnya. Berengsek, jenderal Blood Demon bertepuk tangan dengan kuat, menciptakan ledakan. Tubuhnya memancarkan cahaya merah. Di bawah cahaya lampu merah, Liu Ruyue, yang tersembunyi di balik angin sejuk, muncul sebagai sosok merah. Jenderal setan darah tersenyum sinis ketika dia berkata, Aku menemukanmu. Matilah. Pukulan kematian setan darah. Penghindaran petir. Ada sambaran petir dan Xiao Chen muncul di hadapan Liu Ruyue. Tulang-tulang di tubuhnya retak saat ia mengambil posisi naga dengan tangan kiri dan posisi harimau dengan tangan kanan. Naga dan harimau menyatu ke dalam dirinya saat ilusi naga dan harimau saling terkait. Naga tersembunyi harimau berjongkok. Bang. Pukulan mengerikan jenderal setan darah menghantam kedua lengan Xiao Chen. Kekuatan mengerikan itu mengeluarkan suara keras. Retakan muncul di tanah di bawah Xiao Chen. Ada angin kencang bertiup dari celah tersebut. Batu-batu besar di sekitar Xiao Chen terbang dan berputar. Namun, Xiao Chen tidak bergerak, dia terus mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau, dengan cepat menyimpan energi. Naga tidak mengaum dan harimau tidak melolong. Naga tersembunyi harimau berjongkok, membiarkan lawan menjadi sombong dulu. Detik berikutnya, Xiao Chen meraum dengan marah dan tubuhnya sedikit miring ke belakang saat dia meninju. Raungan naga dan lolongan harimau terdengar terus-menerus. Gemuruh guntur terdengar di langit merah gelap, lapisan-lapisan awan bergejolak, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara lapisan-lapisan itu. Ilusi harimau dan naga di belakang Xiao Chen menyatu ke dalam tubuhnya. Energi yang disimpan oleh naga tersembunyi harimau berjongkok dilepaskan dengan pukulan ini. Ini adalah gerakan ketiga dari tinju harimau naga besar. Menggunakan naga tersembunyi harimau berjongkok untuk menyimpan energi dan melepaskannya dengan naga hises Tiger Roars. Jendral Setan Darah tidak menyangka Xiao Chen akan menahan pukulan kematian setan darahnya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan serangan balik cepat setelah Blood Demon Ditpang menyerangnya. Pukulan yang begitu mengerikan mengandung kekuatan 7.500 kg. Itu mengenai dada Jendral Setan Darah. Setelah pukulan itu terjadi, ada cahaya merah. Sebuah lubang seukuran kepala muncul di dada Jendral Iblis Darah. Di sisi luka, busur listrik berkedip-kedip, menghentikan penyembuhan luka. Xiao Chen menahan lonjakan ki dan darah di tubuhnya. Dia mendorong kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan ungu, mundur setidaknya 100 meter. Liu Ruyue bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, Ye Chen, kamu baik-baik saja. Kekuatan dari Blood Demon Ditpang lebih kuat dari Blood Demon Ditpang. Xiao Chen menerima pukulan ini secara langsung, dia jelas tidak sehalus kelihatannya. Xiao Chen menelan pil pengisian darah dan berkata, Saya menderita beberapa luka dalam, saya masih bisa bertahan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Sungai Azure yang marah, sungai merah yang begelombang mengalir ke arah Jendral Setan Darah, yang berencana melakukan serangan balik terhadap Xiao Chen, menghentikannya melakukan hal itu. Sungai itu melonjak dan memercik, mengandung energi yang tak terbatas. Berengsek, Jendral Blood Demon berhenti dan meletakkan tangannya di hadapannya. Bola merah yang bergerak menyelimuti seluruh tubuhnya. Lu Chen memasang ekspresi cemberut saat dia melemparkan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi elang dan terbang ke arah bola merah. Dia berteriak, Istirahatkan untukku. Sial, elang mematuk permukaan bola merah itu dan terjadi kilatan cahaya pedang. Retakan kecil muncul di permukaan bola merah itu. Namun, sebelum Lu Chen sempat bersuka cita, darah yang melonjak segera bergerak dan menutup celah itu. Sesaat kemudian, sungai merah itu menghantam bola merah itu dengan keras. Bola merah itu tidak bertahan lama, di bawah serangan tanpa henti dari sungai merah, sungai itu dengan cepat pecah. Meskipun pertahanan Jendral Iblis Darah hancur, kekuatan sungai merah telah berkurang secara signifikan. Ketika itu mengenai tubuh Jendral Iblis Darah, itu menciptakan ledakan hebat. Terjadi hujan darah dan lampu merah bersinar. Ketika lampu merah memudar, terungkap bahwa Jendral Setan Darah tidak mati seperti sebelumnya. Ada genangan darah yang bergerak di tanah, mencoba mereformasi tubuh. Bayangan bulan yang tak tertandingi. Murongcong dengan tegas bergerak dan menghunus pedangnya. Dua bulan sabit di pedangnya saling bersilangan. Kedua bulan sabit itu berputar dan akhirnya berubah menjadi bulan merah di belakang Murongcong. Dua bulan merah muncul secara aneh di langit. Di bawah bulan Purnama, lampu merah menyala pada pedang Murongcong. Murongcong mengirimkan cahaya busur dengan pedangnya, berbentuk seperti bulan sabit merah, ke arah Jendral Setan Darah. Kawanan elang berkumpul. Lu Chen mengulurkan tangannya dan pedang itu terbang kembali. Pada saat yang sama, banyak elang yang terbentuk oleh auranya terbang, memenuhi udara. Dia mengayunkan pedangnya dan semua elang di langit dengan cepat berkumpul dan bergabung menjadi satu elang yang bersinar dengan cahaya kemasan. Elang melebarkan sayapnya dan berteriak. Itu merobek udara dan menciptakan gelombang kejut saat ia mengalir ke darah di tanah. Bang, bang. Elang dan bulan sabit menyatukan darah dan meledak. Sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas kemana-mana. Aura Jendral Setan Darah menghilang lagi dari persepsi mereka. Lu Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya. Ketika Lu Chen melihat pendekar pedang yang tersisa berubah menjadi mayat kering akibat berakhirnya efek teknik disintegrasi diri setan darah, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Sua, dia mengeluarkan jimat api ilahi dan melemparkannya ke Liu Ruyue. Lalu dia mengeluarkan yang lain, berniat meninggalkan tempat ini. Liu Ruyue mengulurkan tangannya untuk menangkap jimat api ilahi. Lalu dia berkata, Lu Chen, Jendral Setan Darah pasti belum mati. Lu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu. Namun, kami kehabisan kartu untuk dimainkan. Penatua pertama, Jiangqi, telah memberitahu legion naga kekaisaran klan kerajaan. Ini adalah sejauh mana kita bisa melangkah. Setelah dia berbicara, jimat api ilahi mulai terbakar dan dia berubah menjadi bola api, menghilang perlahan dari pandangan semua orang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Panggung pengamat surga, pavilion pedang surgawi, pegunungan lingyun. Orang-orang dari majelis tetua dengan cemas menunggu hasilnya. Hah, bola api muncul di depan mata semua orang. Ketika apinya sudah padam, Lu Chen muncul, dengan ekspresi dingin. Ketika mereka melihat ekspresi Lu Chen, hati majelis tetua tenggelam dan ekspresi gelap muncul di wajah mereka. Penatua kedua membawa sikap penuh harapan saat dia bertanya, Lu Chen, bagaimana misinya? Lu Chen menggelengkan kepalanya, gagal. Jenderal setan darah seharusnya terluka parah. Pemecahan segel harus ditunda. Gagal. Orang-orang di samping bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kekuatan jenderal iblis darah sangat besar dan setara dengan sage bela diri tingkat medial, dia hanyalah proyeksi di sub ruang itu. Kekuatannya harus diturunkan hingga setara dengan martial king. Selain itu, ada murid lain yang akan membantumu mengalihkan perhatian para blood demon yang tersisa. Mengandalkan peningkatan kekuatan 10 kali lipat dengan mengeksekusi teknik disintegrasi diri setan darah, dikombinasikan dengan angry azure river, setara dengan teknik bela diri peringkat surga kelas rendah, seharusnya tidak ada masalah. Le Chen menjelaskan, tidak sesederhana itu. Di dalam ruang itu, ada bulan merah aneh di langit. Setiap kali kita membunuh jenderal setan darah, bulan merah menghidupkan kembali jenderal setan darah. Setelah ketiga kalinya, para murid yang mengeksekusi teknik disintegrasi diri setan darah membakar kekuatan hidup mereka. Saya tidak punya pilihan lain selain mundur.